KAMPUNG PAPRING Untuk mengantisipasi terjadi kesulitan makanan Akibat pandemik COVID-19 ini Sejak musim panen bulan Maret hingga April 2020 kemarin Masyarakat April kembali menggunakan lumbung Sekala rumah tangga atau disebut curung Untuk menyimpan hasil panen jagung Sementara sebagian lain tetap menjual hasil kebun mereka Terutama yang tidak memiliki tanaman alternatif Bagi yang memiliki tanaman alternatif Seperti porang, kacang, dan tanaman lainnya Mereka akan melakukan penyimpanan jagung di atas curung Perubahan pola simpan ini Berbeda sebelum terjadi pandemik COVID-19 Di mana seluruh hasil panen jagung dijual ke Tengkula Sehingga petani akan kehilangan untuk bekal pangan Dan saat musim tanam Karena mereka harus membeli beras jagung Dan membeli bibit untuk masa tanam berikutnya Rata-rata petani jagung ini bercocok tanam Di lahan perhutani KPH Banyuang Utara Dengan sistem makersari Di kanepuruh sendiri Hasil panen jagung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya Mulai di angka 2.572 ton pada tahun 2014 Hingga mencapai 3.677 ton pada tahun 2019 lalu Saat ini dari 1.200 jiwa warga Papring Jumlah petani jagung di kampung ini Sebanyak 70% yang bercocok tanam Sehingga keluarga rata-rata menanam jagung Pada 1.4 hektare lahan perhutani Dan kebun warga seluas 363 hektare Di sisi lain Keberadaan tanaman korang Yang mulai tinggul didayakan Sejak tahun 2015 Oleh masyarakat Papring Cukup membantu menambah penghasilan Selama musim pandemi COVID-19 Dengan harga kisaran 10.000 hingga 15.000 per kilo Namun saat ini hasil panen baru bisa dijual Dengan kondisi segar Dikernakan belum adanya alat pengering Sehingga pengumpul selanjutnya menjual hasil kumpulan petani Kepada pembedi dari pabrik di Banyuwangi Kumbi korang sendiri ditanam dan tumbuh di awal musim penghujan Dengan masyarakat tumbuh sekitar 4-5 bulan Hingga 6 bulan dibisa panen Kumbi korang dijual dengan harga petani ke kumpulan sekitar 7 bulan Korang adalah tanaman yang toleran dengan tanggungan Hingga 60 persen Korang dapat tumbuh pada jenis tanah apa saja Di ketiga 0-700 mtpl Bahkan sifat tanaman tersebut dapat memungkinkan bulidaya lahan di perkabungan Salah satu yang menarik dari proses penyimpanan jagung Di atas lumbung atau durung sekala rumah tangga ini Dalam prosesnya masyarakat pabrik masih menegang kegung ritual ada tradisi Yaitu tidak melakukan komunikasi Atau membicara saat proses penyimpanan berlangsung Tidak hanya fokus terhadap persiapan penyimpanan makanan selama masa COVID-19 Masyarakat pabrik juga melakukan antisipasi dengan ritual besi desa Sejak Sabtu bulan setelah informasi masuknya COVID-19 di Banyuwangi Khususnya yang di Indonesia Masyarakat langsung melakukan permasalahan petang desa Sampai jumpa di video selanjutnya